Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya disini di Animo Channel Channel yang menawarkan banyak video edukasi hiburan yang menarik untuk ditonton Seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, bagi yang belum mandi silahkan mandi dulu ya Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya ya Jika kalian sudah siap, come on Halo semuanya, jumpa lagi bersama Animo Channel Kali ini Animo Channel akan membahas seekor binatang yang unik yang dapat terbang seperti gelelawan Siapa dia? Siap, betul sekali Lemur terbang Melayang dari satu pohon ke pohon lain, itulah yang dilakukan lemur yang dikenal sebagai kubung pelandu atau kolugo Atau lemur terbang Lemur terbang memiliki banyak nama, di Indonesia disebut kubung pelandu dan di seluruh dunia disebut kolugo Binatang jenis tupai ini terdiri dari beberapa subspesies Yaitu kubung pelandu unda dan kubung pelandu Filipina Binatang lemur sendiri terdiri dari 60 jenis Dari 60 jenis, lemur terbang adalah satu-satunya lemur yang paling unik Sebab lemur ini bisa melayang-layang dari pohon ke pohon yang lainnya Lemur terbang adalah binatang sejenis tupai pohon Ia memiliki memberan yang menghubungkan empat kakinya sehingga bisa melayang Ketika binatang ini berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya Binatang ini sanggup melayang menempuh jarak hingga 136 meter Sebagai mamalia pohon, binatang yang menyusui Lemur terbang memiliki tubuh yang cukup besar Yaitu sekitar 35-45 cm Dengan berat badan sekitar 1-2 kg Lemur terbang termasuk jenis binatang pemalu Yang beraktivitas pada malam hari atau nocturnal Binatang ini termasuk dalam jenis binatang herbivora Yang memakan daun, tunas, bunga, buah, dan nista pohon Akan tetapi, ia memiliki gigi seperti layaknya hewan carnivora Lemur terbang termasuk dalam kategori binatang mamalia Ia akan mengandung anaknya selama 60 hari Lemur terbang kecil akan diastu oleh ibunya Dalam gendongan yang berada di selaput kulit yang membesar Lemur terbang terancam punah Karena habitat atau tempat tinggal mereka Sudah mulai berkurang Ketergantungan tanda alam sebagai tempat mencari makan dan hidup Membuat lemur terbang ini terancam punah Karena banyak hutan hujan tropis yang sudah beralih fungsi Habitat kubung Sunda ini adalah hutan hujan tropis Daerah datar rendah dan ketinggian 1000 meter Di atas permukaan laut Namun, ia juga dapat beradaptasi di berbagai habitat Seperti hutan bakau, hutan sekunder, dan perkebunan Di Indonesia, kubung Sunda tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Kubung Sunda termasuk jauan yang dilindungi di Indonesia Berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999 Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Ada juga mitos yang berkembang di sebagian masyarakat Yang menyebutkan kalau ada suara binatang lemur terbang di desa mereka Maka akan ada warga desa yang meninggal dunia Tapi itu hanyalah mitos Oleh karena itu, mari kita lestarikan binatang unik dan langka ini Caranya adalah dengan menjaga hutan tetap lestari Oke, begitu saja Sedikit informasi dari kami Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Akhir kata, Assalamualaikum Wr. Wb